Kapolda D.I.E. Irjen Pol Suwondo Naingolan secara langsung membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis Fungsi Intelkam Polda D.I.E. Tahun Anggaran 2022 bertempat di Ballroom Merapi Merbabu Hotel pada Senin 7 November kemarin. Terhadir dalam rakernis yakni para pejabat utama Polda D.I.E., para Kepala Satuan Intel Polres, Kepala Unit Intel Polsek, dan perwakilan Babin Kantikmas. Rakernis Intelkam tahun ini menyusung tema Mewujudkan Intelijen yang Predictif Guna Menghadapi Pemilu 2024. Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan bahwa fungsi Intelkam sangatlah penting dalam mencegah berbagai dinamika yang mengganggu situasi Kantikmas terutama pada saat pemilu 2024 berlangsung. Beliau berharap para peserta dapat memanfaatkan kegiatan rakernis tersebut sebaik-baiknya. Agar dapat meningkatkan kapasitas diri dalam pelaksanaan tugas ke depan. Beralih ke informasi selanjutnya, Direktur Binmas Pol D.I.E., Kombes Pol Tartono menghadiri pembukaan peningkatan kemampuan tenaga pendidik Satuan Pengamanan Gada Utama Kor Binmas Polri pada Senin kemarin. Berhadir dan membuka kegiatan tersebut yakni Dir Bin Potmas Kor Binmas Polri Brijen Pol Edi Murbowo dan diikuti sebanyak 44 peserta dari 15 polda di Indonesia. Kegiatan tersebut digelar dengan maksud agar tenaga pendidik memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menyusun bahan ajar yang disajikan secara sistematis, jelas dan mudah dipahami. Berikut kami sampaikan data gangguan kamtik emas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 7 November 2022. Selama 1x24 jam, telah terjadi 21 kejadian, yakni 1 kasus pemalsuan surat, 1 kasus penggelapan, 5 kasus penyalahgunaan narkoba, 1 kasus penganiayaan, 3 kasus penipuan, 1 kasus curanmor, 1 kasus perampasan, 1 kasus perbuatan cabul, 5 kasus pencurian, dan 2 kasus KDRT. Demikian Polriah Yogyakarta News edisi hari ini. Saya Lilian Ratu Lintang, terima kasih dan salam. Teri berata.